Masa-masa sekolah seorang anak menjadi momen yang cukup penting dan harus diperhatikan oleh orang tuanya. Iya pastinya, seperti halnya Nana Mirdat yang memperhatikan perkembangan anak pertamanya yang kini sudah memasuki sekolah dasar. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting agar memiliki jauh lebih yang diterapkan oleh Mirdat. Istri dari Andrew White ini menerapkan pentingnya pendidikan kepada buah hatinya. Bernama Jason Deandra White yang saat ini sudah duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Baik, baik, anakku baik. Yang kecil sekarang umur 2 tahun setengah, yang gede umur 7 tahun setengah. Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu udah sekolah, sekarang mau kelas 3. Yang kedua itu dia sekarang udah mau ke playgroup. Tapi udah mulai pinter, udah mulai banyak ngomong. Ramah aja masih jauh ya Allah, masih 7 tahun setengah. Cuman dia memang udah mulai lagi, dia senang banget sekolah. Sibuk mengurus anak-anaknya, jadi ibu rumah tangga tidak membuat kakak dari Naisila Middat itu meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang artis. Ia bahkan sudah mengatur waktu sebaik mungkin agar keduanya bisa berjalan dengan seimbang. Sebenernya kalau dibilang kakum, enggak, enggak juga ya. Kadang aku ada, tapi aku memang enggak kayak terus-terusan, setiap bulan pasti ada gitu. Karena kan aku harus ngembangin waktu dengan keluarga aku juga. Kalau aku di rumah itu kan pembantunya kita ada satu. Jadinya memang kebanyakan yang ngurusin anak-anak aku sendiri gitu. Di rumah yang masak aku sendiri. Jadi kalau bersama-sama keluarga otomatis aku 24 jam pasti megang anak-anak kalau aku ada di sana. Kalau yang gede paling nanyain kapan mami banget gitu. Cuman kalau yang kecil masih enggak peduli ya dia. Dia masih kalau ngeliat akunya pergi nangis. Masa sama mami. Tapi begitu aku udah keluar pintu, udah enggak akan nyariin lagi. Paling misalnya syutingku jauh kita suka Skype. Terus kita telpon-telponan. Dia lebih berbebasin ke aku aja sih. Kalau dia pokoknya apa yang kira-kira aku happy. Asal aku ngejalaninnya tulus, senang. Dia dukung. Dia enggak pernah komplain. Justru kalau misalnya aku dapet tawaran yang menurut dia bagus gitu ya. Untuk aku tuh sebagai suatu tantangan. Dia malah lebih mendukung. Kadang akunya yang, ah enggak ah enggak mau ah aku berat rasanya kalau ninggalin anak lama gitu. Tapi Andrewnya yang udah enggak apa-apa kalau kalau memang mau syuting. Dia yang bisa jaga anak-anak. Pokoknya kalau udah bicara tentang kepentingan anak ya. Ya dari apa yang saya baca gitu kan. Dari media online gitu kan. Mengatakan bahwa sebenarnya yang paling penting yang harus dilakukan kedua orang tua adalah. Kedua-duanya ini involve gitu. Baik dari asupan makanan. Baik itu dari pendidikan. Keduanya harus involve. Kasih sayangnya juga. Betul. Karena memang anak ini kan memang masih kecil gitu kan. Tapi mereka melihat bagaimana orang tuanya memberikan kasih sayang secara langsung. Itu sangat penting terhadap tumbuh kembang secara psikologi. Kalau misalnya anaknya udah di sekolah seperti ini. Sekolah di, maksudnya di tanggung jawab gurunya aja. Tapi di rumah juga masih ada yang lagi. Sampai apa mungkin kayak. Harus selalu dikontrol gitu kan. Itu dia diulang lagi mungkin pelajarannya dibimbing. Jadi mungkin anaknya akan lebih paham lagi. Lebih tajam lagi nih pemahaman tentang materi yang diberikan di sekolah. Pokoknya kalau masalah psikologi mari ya jawabannya. Oke dan masih berbicara.